Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Erick Wiro Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya Mengenai pijat refleksi untuk penyakit stroke ya Atau lumpuh karena stroke Jadi pijat refleksi untuk penyakit stroke Nah untuk penyakit stroke ini Terus terang ini pijat refleksinya nanti ini agak panjang ya Kali ini yang video kali ini Karena bisa dikatakan kalau untuk penyakit stroke itu Seluruh aliran darah yang ada di tubuh kita itu Kita buka semua dengan pijat refleksi Durasinya juga mungkin nanti akan saya Cepatin aja Enggak terlalu itu Yang penting semua titiknya yang mana yang harus dipijat Nanti saya akan jelaskan Oke Sebelumnya Biasanya penyakit stroke ini disebabkan oleh Yang umumnya itu Dari Awalnya itu mungkin diabetes Bisa diabetes Terus kemudian kolesterolnya tinggi Kemudian juga Adanya Apa Tekanan darahnya juga itu bisa Tekanan darah tinggi Kemudian terjadi penyempitan Di pembuluh otak ya Terus juga Karena adanya asam urat Pengapuran dan Tingkat Biasanya itu Akibat tingkat Stres atau pikiran yang Tinggi juga Nah Biasanya itu Di awali gejalanya Biasanya itu Kadang-kadang kita sering Hilang kasih imbangan Terasa berat Kepalanya Terus juga Di era Tengkuk itu Bagian belakang kepala itu Ada pegel ya Pegel tapi dia Nyeri ya Pegelnya Nyeri gitu Seperti menusuk-nusuk gitu ya Dan juga Apa Biasanya kesemutan Di bagian tangan Sampai kaki-kaki Nah itu Gejala-gejala awal Dari penyakit stroke Oke Nah sebelumnya Kita Sebelum kita Melakukan Pemijatan refleksi ini Biasanya Saya Melakukan yang namanya Stretching ya Meredangkan otototot Yang ada di Telapak Ataupun punggung ya Manfaatnya itu adalah Dan fungsinya adalah Agar pada saat nantinya Diselakukan pemijatan Itu teman-teman Akan mendapatkan Hasil yang maksimal Ya Nah Untuk stroke yang Ibaratnya sudah lama Ini kita Mungkin butuh Waktu juga Yang apa Agak lama Dalam proses penyembuhannya Gitu Tapi kalau misalkan Apa Misalkan Orang itu baru Mengalami stroke Kurang lebih 4 jam Kalau saya Sarankan Dibawa aja Ke rumah sakit Langsung Agar bisa diberikan Cairan Untuk Apa Untuk Pengencer Darahnya ya Oke Nah itu biasanya Di rumah sakit pusat otak Nasional itu Kalau kayak gitu Untuk pemijatan pertama Setelah kita lakukan Stretching ini Kita balurkan Apa Hand body lotion Bisa juga Minyak urut Minyak kelapa Ya Minyak olive oil Agar apa Agar ini Lebih lembab Ya Nah Yang pertama Dalam Pengobatan Refleksi Untuk penyakit stroke Ini Yaitu kita Yang pertama adalah Ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing Seperti di video saya Seperti Yang lainnya Ini adalah Hal yang paling vital Karena Kenapa Karena Titik inilah Yang nantinya Akan mengeluarkan Banyak kotoran Melalui saluran Pembuangan Oke Kita tentukan dulu Titik ginjalnya Disini Ada tulang ya Nah ini kita begini Terus ini kita begini Nah ini antara Telunjuk dengan Ini ya Telunjuk dengan Jari tengah Nah ini kurang lebih Disini teman-teman Nah ini Ginjal Kandung kencingnya Kita Saluran kencing dan kandung kencingnya Teman-teman ya Langsung aja kita Nah ini Kenapa Tiga titik ini Karena ini titik Yang pertama Untuk membuka Nanti Agar pada saat Setelah dilakukan Pemijatan refleksi Keseluruhan Itu maksimal Ya Makanya ini yang dulu Yang dibuka Ya Oke Nah ini Pemijatannya bagaimana Teman-teman Pemijatannya Dengan cara Seperti ini Ya Bisa juga Dengan cara Seperti ini Teman-teman Kita pakai telunjuk Atau kita pakai Ini ya Nah Seperti ini Atau Kalau teman-teman Belum kuat Jarinya Kita Lakukan pemijatan Dengan bantuan Tongkat pijat Seperti ini Oke Nah Lama pemijatannya 5 sampai 10 menit Jadi kalau 5 menit Untuk penyakit yang umum Kurang lebih Nah kalau misalkan itu Penyakitnya termasuk Penyakit keras Itu usahakan 10 menit Nah karena ini Memerlukan waktu Yang durasinya Lumayan lama Maka Selalu gunakan Sedikit-sedikit Sebentar-sebentar Hand body lotion Di titik-titik Yang akan dipijat Supaya apa Supaya tidak Lecet Ininya Nah tekanannya Itu kurang lebih 1 sampai 2 kilo Tergantung penyakitnya ya Oke Untuk penyakit snog ini Karena kategorinya berat Maka kita pencet Kurang lebih 5 sampai 10 menit Masing-masing titik Satu Ini Seluruh saluran kencing Dan kandung kencing Ya teman-teman ya Oke Nah setelah itu Yang harus kita pijat Adalah Daerah bagian kepala Sistem bagian kepala Kenapa Karena Inilah Di mana Organ seluruh tubuh kita itu Diperintahkan Bisa bergerak Bisa melakukan Aktivitas itu Karena ada perintah dari otak Ya Nah jadi Yang paling utama Nah stroke pun juga Dikarenakan ini Penyakit itu berkaitan Dengan yang di otak Maka ini harus kita Harus kita lakukan Yang pertama itu adalah Otak besar ya Teman-teman ya Ya Dimana otak besar ini Posisinya adanya disini Teman-teman Nah Kurang lebih disini Nah kemudian ini Apa Kelenjer pitutuari Kelenjer bawah otak Ya Nah kemudian ini Apa Otak kecil Ya teman-teman ya Nah kemudian disini ada Yang namanya dahi ya Sekitar sini nih Dahi Ini dahi Kemudian Jadi disini ada Saraf yang terbesar Yang ada di otak Yaitu saraf 3G minus Oke Ini adalah saraf 3G minus Posisinya disini Ya Di daerah sini Nah Ini leher Jadi yang pertama itu Di bagian kepala itu Adalah otak besarnya dulu Jadi kita pijat otak besar Nah tekanannya berapa Tekanannya untuk di daerah kepala ini Cukup 1 kg aja Kurang lebih Jadi Disini tetap Masing-masing Kurang lebih 5-10 menit Durasinya 5-10 menit Kemudian 1,1-2 kg Tapi saya sarankan Satu aja Agar supaya tidak cedera Nanti Nanti Titik-titik sarafnya Kemudian Selalu gunakan Hand body lotion Ya Nah kemudian setelah ini selesai Langsung kita ke pituituari Pituituari ya Kelenjar bawah otak Nah dia ini yang mengatur Sistem kerjanya Kelenjar paratiroid Atau sistem metabolisme ya Oke Yang ada di organ tubuh Nah kemudian ini Apa Otak besar Otak kecil Disini ya Otak kecil Setelah otak besar Tadi ini otak kecil Tadi Nah yang ketiga Ini kita pijat Dia Nah inilah yang membuat kita tuh Bisa berkomunikasi Bisa bicara nih Dari otak kecil ya Fungsinya ya Kalau untuk otak-otak besar itu Dia berkaitan dengan otot ya Gerak otot Nah kayak gitu Nah kemudian Kita ini pencet bagian dahi Nah bagian dahi ini Kita pencet Nah bagian dahi ini Bukan hanya di jempol aja ya Tapi disini juga Ya Di setiap ujung jari ini nih Jari ini Jari ini Jari ini Jari ini Nah semua ujung ini Bagian dahi Ya Jadi nanti teman-teman bisa lihat Itu di gambar Gambar yang saya kirim ya Itu bisa lihat Itu kalau dahi yang dimasuk dahi Berarti 1, 2, 3, 4, 5 Ya Oke Nah setelah dari sini Kita pijat Saraf 3G minus Ini saraf terbesar yang ada di dalam otak Yang mengatur pengecapan Saraf panca indera ya Oke Nah jadi ini termasuk kita berbicara Kita itu juga Ini yang diatur oleh ini Saraf panca indera ini Juga kulit ya Kekebalan kulit Yang ada di muka Di mulut Nah ini yang ngatur Oke Nah kemudian Bagian leher Nah kenapa bagian leher Ini supaya memperlancar Aliran darah yang ke arah otak Teman-teman Kenapa kita pijat ini juga Ya Nah pijatnya Kalau untuk Pijat refleksi untuk penyakit stroke ini Agak keras ya teman-teman ya Jadi agak lama Dan agak keras pencetnya Jadi karena Kadang-kadang Kalau dia sudah berasa Apa Berasa Kadang-kadang kan ini mati rasa nih Pada saat kita pijat Ini dia sudah mulai merasakan Ada Sakit atau gimana Berarti itu sudah mulai Kok banyak kotoran yang mulai Apa Dibobol Berarti kotoran udah banyak yang Kita Keluarkan Oke Nah Setelah ini Yang kita pijat adalah Daerah Yang berkaitan dengan Metabolisme Karena Stroke ini berkaitan dengan Tekanan darah juga Maka yang pertama Yang kita harus pijat adalah Kelenjar Adrenal Ya Karena dia nanti fungsinya itu Ke arah jantungnya juga Jadi dia sebagai Sebagai pelumas Otot jantung Nah Untuk kelenjar Adrenal Posisinya persis Di dekat Apa Di atas ginjal Teman-teman ya Posisinya disini Di sejajar dengan ini Teman-teman ya Sejajar dengan telunjuk ya Nah Saya Gambarkan kurang lebih disini Oke Oke Nah Ini pelenjar Adrenal Yang mengatur tekanan darah Kita Terus juga dia Memproduksi Apa Gula untuk Glukosa ya Yang diperlukan oleh liver Membantu juga Untuk Apa Untuk insulin Kadar insulin Jadi kalau misalkan Penyakit diabetes Apa Penyakit Strokenya itu Dikarenakan juga Diabetes Maka kita juga Sekaligus memperbaiki Sistem Pankreasnya Nantinya Karena ini juga Dia membantu Untuk Mengatur kadar gula Juga ya Oke Nah Kemudian Yang kita Pijat itu adalah Setelah ini Adalah Daerah lambung Daerah lambung Sini teman-teman ya Daerah lambung Kemudian Pankreas Dan Apa Pankreas 12 jari ya Disini ya Kita gambarkan aja nih Dia ini Kurang lebih Disini teman-teman nih Lambung nih ya Nah Sini Terus juga Ini ada Daerah Sini Nah ini Kurang lebih Gini teman-teman Nah Gini Nah ini Lambung ya Teman-teman ya Daerah sini Lambung nih Persis disini nih Nah Begitu kita pencet Sininya nih Naik ini Nah ini lambung ya Oke Setelah lambung Maka kita ini Daerah pankreas Dan usus 12 jari Nah karena ini Pankreas dan usus 12 jari Ini sebenarnya Apa Berdempetan Maksudnya dalam artian Di antara Dia di atas Dengan di bawah Maka saya Di titik refleksi ini Saya biasanya langsung aja Ya Jangan lupa Pastikan Selalu gunakan Handbody lotion Tekanannya 1-2 kg Lamanya Durasinya 5-10 menit Per satu titiknya Oke Kenapa Karena ini termasuk Penyakit kelas berat ya Untuk Untuk Itu Kita perlu Apa Kerja lebih Apa Pijat lebih lama lagi ya Oke Nah setelah ini Sudah selesai Maka kita Pijat lagi Daerah Kandung Kandung empedu Ya Kandung empedu Itu adanya Posisinya Di sebelah kanan Teman-teman ya Kita tentukan dulu Ginjalnya Posisinya disini Ginjal Nah ini Kandung empedu Ini adanya disini Sebenarnya ini liver Disini Nah ini ada liver Nah ini ada kandung empedu Nah ini kecil ini Kandung empedu ya Nah ini biasanya Karena ini Jadi satu Saya langsung Biasanya langsung Pijat ini aja Nah ini adalah titik Yang ada di kaki kanan ya Yang tidak ada di kaki kiri Empedu ini Ya Oke Kita lanjut lagi Setelah itu kita Pijat daerah kuping Ya Kuping Bahu Nah ini kuping dan bahu Nah Untuk bahu Itu posisinya Adanya disini Teman-teman Jadi Kalau kuping itu Posisi kuping itu Adanya di sendi yang kedua Disini Di jari Tiap jari ini Ini jari ini kan tadi kan dahi ya Nah ini Di sendi keduanya ini kuping Ya Ini juga Jadi disisi sini teman-teman Nah ini kuping Ini juga kuping Nah Kalau bahu Itu posisinya Itu ada disini Teman-teman Nih Nah gitu Jadi ini dia posisinya kesini teman-teman Nah ini kita bahu Kita pencet Disini Nah ini kan karena ini sendi-sendinya ya Makanya kita pencet pake ini Ya Kita pencet begini Bila mana langsung ada yang terasa sakit Bagi yang menderita penyakitnya Maka dia langsung Kita kasih tau aja Maka kita mengetahui bahwa disitu adalah salah satu sumber Terjadinya penumpukan kotoran yang menyebabkan aliran darahnya tidak lancar Oke Nah Dari sini Kita ke arah daerah lutut ya Daerah lutut Bisa juga kelenjar getak Apa Kelenjar reproduksi juga disini Daerah sini nih Jadi kita ke Sendi siku dulu teman-teman ya Setelah ini Maka kita Pijat daerah Organ keseimbangannya Organ keseimbangan itu Adanya di sebelah sini teman-teman nih Nah Jadi organ keseimbangan itu posisinya disini teman-teman Nanti bisa lihat di itunya Nah Ini karena biasanya Dia ini adanya di salah-salah Maka kita gunakan ini Nah untuk yang kaki sisi sini Ini gunakan hand body sering-sering ya Setiap ini kering pakein lagi Setiap ini kering pakein lagi Kenapa? Karena ini lebih sensitif dibanding kaki yang di sebelah sini sini Oke Nah setelah itu Kita pijat Daerah rahang Ya Daerah rahang Rahang bawah dan rahang atas Terus juga daerah apa Daerah Amandelnya ya Jadi disini nih Rahang bawah dan rahang atas Nah 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 jadi ini ada Nah ini Sendi Di sini nih Nah Ini rahang ya Nah untuk amandelnya daerah sini teman-teman Nah Barang lebih sini ya Nah ini Gede gini aja Kalau saya biasanya Nah Jadi rahang bawah dan rahang atas Ini juga ya Nah kita pijat Nah kemudian Yang kita pijat juga Sendisiku Sendisiku Terus juga Nanti tulang leher Itu yang berkaitan dengan Arah pala ya Nah jadi ini Trapeziusnya disini Kita pijat juga Pijat trapeziusnya Atau Apa Otot leher dan bahu ya Nah disini nih Jadi ini Otot leher dan bahunya Kita pijat Jadi ini Ini sini nih Daerah sini nih Ini otot Otot bahu Atau otot trapezius ya Leher dan pundak Apa Leher dan pundak kiri Bukan bahu ya Nah setelah ini Setelah ini kita pijat Ini belikat ya Belikat Terus juga siku Lutut ya Oke Nah kita balik kesini Teman-teman Nah Disini Yang kita pijat tulang Tulang belikat ya teman-teman ya Tulang belikat ini nih Ini kan ada Ada tulang yang agak Ini setelah disini ini ada tulang Nah ini ada Namanya Disini tulang Apa Tulang lutut Bagian lutut ya Refleksi lutut Ini tulang belikat disininya nih Jadi antara ini Sejajah dengan tulang organ keseimbangan Nah Dia ini begini nih bentuknya Begini Nah ini posisinya disini Kurang lebih Nah gini Ya Daerah sini Nah kita pijat juga setelah ini Lutut Ya Bagian lutut disini nih Jadi nih kalau kita ini ada tulang nih Nah ini ada tulang nih Kita raba begini ada tulang yang menonjol Nah ini ada yang cekung nih disini nih Nah ini adalah daerah lutut ya Disini lutut Nah kemudian Sendisiku adanya dimana Sendisiku persis dibawah sini Jadi nih Ini ada tulang nih Nah ada tulang ini Dia posisinya disini Jadi ini persis ada tulang Nah ini tulang nih Ini sendisiku Nah ini Ada lagi disini Yang namanya Daerah bahu tadi Seperti yang saya sebutkan Ini tadi ada bahu nih Di bawah sini nih Ini naik dia Naik sampai begini Nah ini bahu ya Oke Nah itu adalah Titik-titik salah satu titik-titik yang harus kita pijat juga Nah kemudian Setelah kita pijat ini Yang kita harus pijat adalah Tulang belikat teman-teman Tulang belikat itu Adanya di daerah sini teman-teman Di bagian sisi sini Oke Nah setelah Tadi dari sini ya Sudah ya Bahu Bahu Belikat dan Sendisiku segala Nah kita lari ke sini teman-teman Ini ke daerah yang namanya tulang leher Tadi ini kan ada bagian leher sini nih Nah ini leher sebenarnya sampai sini nih Terus naik dia Jadi ini sendi pertama nih ya Ini kan tulang Nah tekukan ini pertama Nah ketekukan yang disini Nah ini sendi Leher juga Sampai sini Nah ini sendi leher kita pijat juga Nah kemudian Yang kita pijat juga adalah Tulang punggung Tulang punggung teman-teman Nah jadi setelah kita melewati Yang ada nonjol disini Sisi sini Ya ada yang nonjol ada yang enggak ya orang ya Nah ini ada tulang disini nih Nah ini tulang punggung teman-teman Tulang punggung ini Kurang lebih gini teman-teman Karena kalau disisi sini Ini setelah ini nih Nah tekukan ini nih Tekukan yang kedua ini Ini adalah paratiroid disini ya Nah ini paratiroid Nah ini Ini tulang punggung Kita pijat juga 5-10 menit Jangan lupa Gunakan hand body lotion Tekanannya 1-2 kg Nah kemudian Ini panjang teman-teman nih Ini sampai ke arah sini nih teman-teman nih Jadi ini tulang ini nanti Ternyata saya jelasin ya Ya Nanti akan saya jelaskan Ini tulangnya begini nih teman-teman Nah gitu teman-teman Nah ini terbagi-bagi ya Ini 5-3 ya Ya 5-3 nih Kalau digambar tuh 5-3 nih Ini tulang apa Eh sorry Ini apa 5-3 Ini apa 5-4 Daerah 5-5 nih ya Disebutnya kita nyebutnya nih Daerah tulang pinggang Kemudian ini tulang Yang namanya tulang kelangkang Ya antara Jadi tulang kelangkang tuh antara Yang ada di dekat pinggul ya Panggul disitu ya Nah disitu Nah ini kita pijat juga nih semuanya nih Disini nih 5-10 menit ya Ini dia Jadi disini nih tulang punggung Apa Tulang pinggang Nah kemudian ini tulang kelangkang Ya Tulang pinggang tuh yang sejajar dengan apa Dengan Ginjal ya Jadi diatasnya Anggul ya Nah Sudah dipijat juga semuanya Ini agak lama juga Karena ini sistem saraf ada disini Agar bisa mempercepat Kesembuhan Dan orang itu bisa Apa Bisa cepat bergerak Karena kalau saraf yang ada disini Itu sudah lancar Nanti Itu bisa Apa orang tersebut bisa Lebih cepat lagi Untuk kesembuhannya Nah Setelah kita Ke tulang ini Maka kita harus Pijat juga Yaitu adalah Daerah tulang rusuk Nah tulang rusuk ini Ada di Apa Ada di sebelah sini teman-teman nih Dekat Apa Dekat Kelenjar reproduksi Jadi Tulang rusuk itu Posisinya ada disini Cuman saya pengen nyebutin dulu Satu Maka kita ke Tulang Apa Ke kelenjar reproduksi Teman-teman Nah ini kelenjar reproduksi Posisinya disini teman-teman ya Nah ini kita pijat Ada dua tempat Untuk kelenjar reproduksi ya Satu disini Dan satu ada di sebelah sini teman-teman Ya Nah Kelenjar reproduksi ada disisi sini teman-teman ya Nah Nah ini teman-teman Nah Setelah Setelah itu Kita pijat yang namanya Tulang rusuk teman-teman Nah tulang rusuk itu Adanya disini teman-teman nih Jadi di atas sebelikat teman-teman Nah jadi di atas sebelikat Dia jauh ya Kalau Ini kan disini tadi Apa Tulang ini Nah ini ada posisinya disini nih Ini ada tulang rusuk daerah sini Kalau ini Kelenjar getah bening yang biasa ya Ini kelenjar getah bening bagian samping Atas samping Nah ini Tulang rusuk Jadi kalau kita beginikan Ini ada apa Ada tulang Nah ini posisinya disini Ini tulang rusuk Ya Ini tulang rusuk Nah ini juga Tadi ini kelenjar reproduksi Nah kemudian Ini tulang tungging Nah tulang tungging ini adalah Yang bagian ekor ya Dekat ekor ya Kalau saya nyebutnya sih tulang ekor sebenarnya nih Dekat tulang ekor nih Tulang tungging nih Posisinya gini teman-teman Nah gini Sampai sini Sisi Sisi sini ya Sisi sebelah sininya Oke Nah jadi ini tulang yang ada disini nih Kalau kita pijat Ini nih Nah ini tulang tungging nih teman-teman Ya Nah pijatnya pun juga harus sampai sini Bagian sini Jadi nih Sebenarnya tulangnya panjang nih Lebar nih Segini nih Nah gitu Nah ini tulang tungging Nah kalau ini dipijat Biasanya kalau orang yang Ada permasalahan di tulang ekor Itu Saraf kejepit Nah ini biasanya juga Apa bermasalah Bisa dipijat disininya Ya Nah Setelah itu Maka kita beralih ke Namanya ke Sistem pembuangan Jadi kotoran-kotoran yang tadi udah Menyumbat-nyumbat Di daerah-daerah yang tadi Sudah kita pijat Nah itu biasanya itu kan Akan langsung hancur Atau luruh Nah inilah fungsinya disini Kelenjar Detah bening atau Kelenjar limfe Dia membawa Kotoran Dan membawa Yang ada di darah ya Dan memberikan makanan Dan vitamin Kepada di dalam darah Maupun tulang Oke Nah kemudian Kelenjar Kelenjar getah bening Yang pertama Ini disini adalah Kelenjar getah bening Bagian dada Oke Nah ini dia akan membantu Bila mana terjadi infeksi Atau terjadi peradangan Di bagian Bagian dada ya Ini kita Ada disini Nah kemudian Yang kedua adalah Pada saat tadi Seperti ini nih Ya Tadi kan seperti Saya bilang begini Ini kan ada tulang Tulang apa Tulang Punggung pinggang ya Nah begitu kita begini Nah ini Disisi sini Namanya Kelenjar getah bening Bagian perut Ya Nah kemudian Di bagian sini Ada kelenjar getah bening Bagian dada Eh bagian apa Bagian atas Nah kemudian Setelah bagian atas ini Sebenarnya ini ada cekungan disini ya Nanti ada cekungan Kelihatan Masing-masing orang Biasanya ketahuan Nah ini kemudian Di dekat rusuk ini Ini kelenjar Getah bening ya Jadi persis di depannya Mata kaki Nah disini ya Nah semua Pemijatan yang dilakukan Di bagian punggung atas Ini larinya ke arah jantung Ya Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Ditekan ke atas Nah kalau belum bisa Ya gak apa-apa Kayak gini aja Sebenarnya begini sih Kayak gini aja Biasa Cuman Pada saat kita nekennya Kita benar-benar neken Kita luruhkan Karena Bada saat itu Ada kotoran Kotoran itu kita dorong Sebenarnya Nah Dorongnya ke arah jantung Agar apa Agar bisa terbuang Dengan Secara sempurna Nah Nah Kemudian Yang harus kita pijak Itu juga daerah refleksi Timbal balik Jadinya Maksudnya timbal balik itu Saya akan sertakan juga Di daerah Apa Di gambar ya Nah Jadi maksudnya Bila mana kita Yang sakit Daerah sini Di bagian tangan Maka kita pijatnya Di bagian sini Ya Di bagian telapak Sini ya Semua Bila mana kita sakit Bila mana kita sakitnya Di sisi sini Ya Maka kita bisa pijat Bagian apa Paha Sampai lutut Ya Sampai lutut Nah Kemudian Bila mana Sakitnya di daerah Lutut ke atas Sampai bahu Maka kita pijat Di daerah paha Jadi itu berkaitan Antar Antar kaki Dengan bagian tangan ya Nah Itu daerah timbal balik Dan itu Nanti Pijat semuanya Daerah refleksi Timbal baliknya Jadi Agar Itu bisa Karena kan Kalau pijat refleksinya aja Kan cuma ada Di daerah sini nih Di daerah punggung kaki Dan punggung Atas ya Punggung kaki atas Dan telapak Nah kalau dengan refleksi Timbal balik itu Kita bisa pijat Total semuanya Tapi Pijatnya ya Biasa aja Gak apa-apa Yang penting itu dipijat Tapi dipijat Agak keras Dipijatnya Gunakan Minyak urut Atau Minyak apa Bisa Handbody juga Atau Minyak olive oil Gak boleh Minyak kelapa Nah pijatnya itu harus keras ya Teman-teman ya Jadi antara Yang di kaki Maupun yang di tangan Itu harus keras Supaya apa Supaya aliran darahnya itu Dan ototnya itu Tidak kaku Jadi biar Biar cepat Dia lancar Gitu loh Oke Nah itu adalah Tutorial Bagaimana memijat Refleksi Bukan apa Sharing yang Ilmu yang bisa saya sharing Atau bisa saya bagikan Kepada teman-teman Untuk Mengobati penyakit Apa Penyakit stroke ya Boleh Kalau boleh saya sarankan Itu juga Teman-teman Selain dipijat Juga harus meminum Ramuan-ramuan Yang berkaitan dengan Penyakit yang memang Berkaitan dengan stroke ini Nah bila mana Strokenya itu diakibatkan oleh Diabetes Maka kita juga minum Herbal-herbal yang berkaitan dengan Diabetes juga Bila mana berkaitan dengan Asam murat Penyebabnya Ya kita juga harus minum juga Selain untuk Membantu Pengenceran darah Dengan Apa Yang berkaitan langsung dengan Penyakit itunya Penyakit apa Penyakit stroke nya Karena Strokenya ini Diakibatkan Apa dulu Penyebabnya Itu yang harus kita ketahui Penyebabnya Apakah Karena Asam murat Apa karena diabetes Nah itu dulu Yang harus kita sembuhkan Nah setelah itu Sudah dikita sembuhkan Baru Itu nanti kita ke arah Pengobatan yang Ke arah stroke nya Oke Maksudnya ngerti nih ya Yang saya Saya bicarakan ya Nah untuk ramuannya itu Bisa kita gunakan Bahan-bahan dari Seperti jahe merah Terus juga Apa Alang-alang Jahe Ya buah jahe Lempuyang Terus juga Kemudian juga Jeruk nipis Atau Juga apa Lemon ya Lemon itu tuh Terus juga Apa Bisa diambil Bidara Pohon bidara ya Bidara Bidara upas ya Terus pepaya Yang masih agak Apa Agak muda ya Diambil Buah getahnya aja Buah yang masih muda Terus Apa Daun sembung ya Daun sembung Belimbing Wulu Kemudian jati Belanda Atau juga Minum apa Benalu Nah benalu ini Biasanya dibuat teh ya Nah itu banyak yang jual tuh Teh benalu Nah itu kita beli Itu aja bisa Nah itu semuanya Masing-masing bisa diambil Tiga bagian Atau Ya apa Tiga Tiga herbal Tiga herbal tersebut Masing-masing Itu kurang lebih 20 mili Dijadikan Dua sampai Satu sampai Dua gelas Nah minum Tiap pagi dan Sore Agar Bisa membantu Mempercepat Penyembuhan ya Terutama yang Bersifat panas ya Seperti jahe merah Itu ya Jahe merah itu Kan itu bagus ya Terus juga Yang bersifat Untuk menetralkan Lemaknya Atau karena Molesterol Seperti lemon ya Terus juga Jeruk nipis Itu juga bagus ya Oh ya Untuk Tambahan yang Tadi saya belum Ngasih Lupa ya Daerah jantung ya Nah kemudian Ini kita Langsung ke Daerah jantung ya Nah Daerah jantung Ini posisinya Adanya disini Ini teman-teman Sebenarnya Jadi Ada jari-jari Nah disini Dia posisinya disini Nah ini Kalau yang sejajar ini Limpa ya Ini jantung Dan ini limpa Ya Ini masing-masing sama Ya 5-10 menit 1-2 Apa 1-2 kilo Jangan lupa Gunakan selalu hand body Nah Nah kemudian Setelah ini Kita beralih ke Nah Mudah-mudahan Setelah dipijat Yang Apa Pasien penyakit stroke ini Bisa cepat Kita harapkan Sembuh ya Nah berapa lamanya Itu tergantung masing-masing Orangnya Tergantung Seberapa parah Dari penyakitnya Itu juga Berkaitan Nah Biasanya Kalau misalkan Setelah dipijat Dia mengalami Kencing yang Lebih bau Nah terus Kemudian warnanya Lebih 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 itu ya Lebih Berwarna kecoklatan Nah berarti itu Kotorannya sudah mulai Banyak yang keluar ya Nah biasanya itu Juga terjadi Luka 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 ya Atau borok ya Seperti Kayak gerawat mateng Itu Biasanya ada di paha Ada dimana-mana Di badan kita Itu juga berarti Keluarnya lewat situ Bisa juga Lewat tinja Yang apa Lewat BAB ya Nah itu Kalau lewat BAB Itu biasanya Tinjanya itu Lebih lengket Daripada biasanya Nah seperti itu Teman-teman Jadi kotoran itu Bisa keluar lewat kulit juga Nah kalau lewat kulit Dia berarti ruam Keluarnya ruam ya Seperti keringat buntet Nah itu berarti kotorannya Sudah banyak yang keluar Nah mudah-mudahan Teman-teman Video saya ini Bermanfaat Untuk teman-teman yang membutuhkan Bila mana ini Bermanfaat Silahkan teman-teman juga Like Subscribe Dan share Agar Video ini Bisa Bermanfaat Bagi banyak orang lainnya Oke Bila mana ada pertanyaan Silahkan Teman-teman bisa bertanya Di kolom komentar ya Nanti insya Allah Saya cepat jawab Terima kasih telah Menonton video ini Dan Telah menonton video ini Sampai selesai Salam sehat Untuk semuanya Salam sehat Untuk teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton